Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan konten rewo-rewo pengisi kegabutan Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya Amin Halo teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan mendaping mengisi suara saya pada video kali ini ya teman-teman Ini sengaja saya daping karena saya sedang kemeringet teman-teman Seperti yang nampak pada video ya teman-teman Saya sedang Apa ini bahasa Indonesia nya Sedang Membereskan Atau Kalau bahasa jawanya Ngetasi ya teman-teman ya Jadi kalau Padi itu setelah Kita panen Proses selanjutnya adalah kita Kita jemur ya teman-teman Di bawah Sinar matahari Kita keringkan Agar Agar padinya siap untuk di Digiling teman-teman Digiling untuk menjadi beras Kalau teman-teman Biasanya Padi di jemur ini Tidak hanya sekali ya teman-teman ya Kadang sampai beberapa kali Untuk mendapatkan Mendapatkan Kondisi yang Kering Karena kalau padi yang Selesai dipanen Kalau tidak kita keringkan Nanti dia akan Tukul ya Bahasa jawanya Atau akan Tumbuh Tunas-tunas Karena kondisi yang Lembab Maka Untuk menghindarinya Harus Kita jemur Teman-teman Kalau teman-teman Dalam padi yang Kita jemur itu Ada dua Ada dua macam ya Ada padi yang mentes Alias ada isinya Bercampur dengan Padi-padi yang Kopong Gabuk Tidak ada isinya Kalau kita ingin Mendapatkan Kualitas gabah Yang benar-benar Mentes semua Ada isinya semua Kita bisa melakukan itu Teman-teman Kita Kita silir ya Tapi kita harus Memastikan Kondisi angin Sedang bagus Jadi nanti Secara otomatis Akan Terpisah ya Teman-teman Antara Padi yang mentes Dengan padi yang Tidak ada isinya Atau langkah Kedua Bisa kita Pakai tampah ya Bisa kita Apa itu namanya Papeni ya Teman-teman ya Dengan cara Padi Kita taruh Ditampah Kemudian Kita Goyang-goyang Nanti secara Otomatis Yang Mentes dengan Yang gak ada isinya Itu akan Kayak Memisah sendiri Gitu loh teman-teman Halo teman-teman Mohon maaf Kalau Mendabingnya Agak berantakan ya Ini tanpa teks ya Ini apa yang terlintas Di kepala aja ya Teman-teman ya Halo teman-teman Bertanam padi Itu sesuatu yang Membutuhkan Kesabaran ekstra ya Teman-teman ya Karena prosesnya Sangat panjang Dari bertanam Sampai panen Itu prosesnya Sangat panjang Dan Melatih kesabaran ya Karena kita menanam Belum tentu nanti akan Panen teman-teman Karena banyak Variable yang akan Mempengaruhi Kegagalan suatu Bertanam Atau keberhasilan Yang dipengaruhi oleh Cuaca Apakah ada Hama Langkah berikutnya Harus didukung Dengan kecukupan Pupuknya ya Teman-teman ya Sama seperti manusia Ya teman-teman Tanaman padi pun Harus Perlu makanan Yang Bergisi Kalau padi Tentu saja Makanannya adalah Pupuk-pupuk ya Teman-teman Bisa Pupuk rea Kemudian Tergantung nanti Di tengah perjalanannya Kadang Ada Hama Itu teman-teman Pereng Ada Kemudian ada Hama yang Menghisap Menghisap Vitamin yang ada Di padi Jadi nanti Kalau Padi yang Kena Hama yang itu Biasanya Daunnya itu Kayak ngeluntung Ngeluntung Itu ya teman-teman Ya Sepertitulah Teman-teman Menjadi Petani Adalah Suatu Profesi Yang sangat Melatih Kesabaran Diawali Dengan menyemai Bibit Padinya Setelah Disemai Sekitar 40 hari Kemudian Siap Untuk Ditanam Ya teman-teman Setelah Ditanam Proses berikutnya Adalah Merawatnya Teman-teman Merawat Dengan Cara Memberi Pupuk Kemudian Jika ada Rumput-rumput Yang Yang Hidup Di salah-salah Padi Ya Baiknya Baiknya Dibersihkan Teman-teman Karena Rumput Nanti Akan Ikut Memakan Vitamin Dari Padi Tersebut Mohon maaf Ya teman-teman Ini ada Suara Yang Agak Bising Suara Kenal Pot Motor Mohon maaf Ini Namanya Konten Amatiran Ya teman-teman Konten Rewo-rewo Pengisi Kegabutan Halo teman-teman Yang rumahnya Kota Apakah Pernah Melihat Menyaksikan Proses Penjemuran Gabah Teman-teman Apakah Pernah Menyaksikan Bagaimana Gabah Dijemur Maka Dari itu Teman-teman Kalau kita Makan Nasi Semaksimal Mungkin Apa yang ada Di piring Kita Nasinya Jangan Disisakan Teman-teman Harus Dihabiskan Karena Mengingat Betapa Prosesnya Bertanam Sampai Menjadi Padi Panjang Sekali Jadi kayaknya Iman-iman Teman-teman Iman-iman Kalau Membuang Nasi Karena Ada orang lain Yang Pengen makan Nasi Aja Susah Teman-teman Jadi Yang Yang punya Nasi Yang makan Nasi Jangan lupa Untuk Dihabiskan Jangan Dibuang Teman-teman Halo Teman-teman Kiki Sebenarnya Konten Apa ya Ini Konten Rewo-rewo Pengisi Kegabutan Agar Teman-teman Yang rumahnya Kota Tahu Kayak Apa Cara Menjemur Padi Alah Saya kok Lebih Teman-teman Halo Teman-teman Melihat Padi Membuat Kita Tahu Pelajaran Mural Ya Teman-teman Kalau Kita Menanam Padi Kadang Akan Tumbuh Rumput Di sekitar Tanaman Padi Tersebut Ya Teman-teman Tetapi Kalau Kita Menanam Rumput Jangan Pernah Berharap Akan Tumbuh Padi Di Sekitar Rumput Tersebut Pelajaran Mural Berikutnya Adalah Selalu Bertanam Bertanam Dan Bertanam Kebaikan Ya Teman-teman Karena Entah Kapan Beberapa Tahun Lagi Atau Apa Yakin Kita Akan Memanen Memanen Dari Perbuatan Yang Kita Tanam Ya Teman-teman Halo Teman-teman Demikian Konten Rewo-rewo Pengisi Kegabutan Semoga Ada manfaatnya Ya Teman-teman Mohon Maaf Jika Ada hal-hal Yang Kurang Berkenan Namanya Aja Konten Amatiran Ya Teman-teman Mohon Maaf Mohon Maaf Semoga Kita Selalu Dilimbaik Kesehatan Dan Kebaikan Terima Kasih Terima kasih Dan terima kasih Jangan lupa Bahagia Karena Bahagia Tanggungjawab Kita Sendiri